Saat kamu ingin menyerah, dengarkanlah ini. Memang sakit rasanya diheniti orang yang engkau cintai. Engkau sudah mengorbankan banyak hal kepadanya, tapi dengan entengnya, ia meninggalkanmu dan mencampakkanmu. Seharusnya ia adalah orang yang pertama kali ada saat engkau terjatuh. Tapi ternyata, ia sama sekali tak nampak, malah menjauh saat engkau terburu. Engkau menangis sejadi-jadinya, membuat matamu bengkak dan hatimu rapuh. Engkau kecewa karena harapan yang selama ini engkau bangun, ternyata hanyalah fatah murgan. Engkau baru sadar bahwa saat ini, tidak ada lagi yang peduli padamu. Engkau berteman sepi dan berkawan sungguh. Engkau sendiri meratapi ini. Wahai kawan, itu pasti memang tidak mudah. Itu pasti sangat menyakitkan. Tapi kehidupan harus berlanjut, bukan? Kamu harus melanjutkan hidupmu. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak pantas untuk diabaikan. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak pantas untuk dicampakkan. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang baik, yang terlalu kuat untuk disakiti. Sahabat, ini pesanku untukmu. Sesungguhnya tidak ada orang yang mampu menyakiti hatimu jika kamu tidak mengizinkannya. Sesungguhnya tidak ada orang yang berhasil melukai hatimu jika kamu tidak menyetujuinya. Oleh karenanya, katakan pada dirimu sendiri. Bukan, aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah pada situasi seperti ini. Sahabat, ini pesanku untukmu. Hanya kamu yang berhak mengatakan apa dan bagaimana jadinya dirimu yang sebenarnya. Hanya kamu yang berhak menentukan apa dan bagaimana kualitas perasaanmu. Hanya kamu yang berhak menentukan apa dan bagaimana kualitas pikiranku. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak sejahtera. Kamu memang bukan manusia yang sempurna. Dan bisa jadi, kamu punya banyak kesalahan. Tapi itu bukan berarti bahwa kamu boleh mengutuk dirimu sendiri. Apalagi, mengecap dirimu sudah tidak layak untuk menjadi orang yang baik. Maka, tetaplah jadi orang yang baik sampai kapanpun. Jangan biarkan dendam membakar hatimu. Jangan berpikir untuk membalas menyakitinya. Karena itu sama saja, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Banyak orang yang berpikir, dengan membalas perbuatan yang sama, maka hatinya akan damai. Itu salah. Dengan membalas hal yang sama, sebenarnya hatimu menjadi sama buruknya dengan hati mereka yang menyakitimu. Jangan biarkan wajah orang yang menyakitimu menempel dalam pikiranmu, dalam hatimu. Membayangi tidurmu dan keseharianmu. Memaafkan orang yang menyakiti kita terkadang memang sedikit aneh. Tapi, itu adalah jalan yang terbaik. Bahkan, tercepat menuju kedamaian batimu. Maka, lupakanlah balas dendamu. Berfokuslah pada kebaikanmu. Sahabat, ini pesanku untukmu. Gunakanlah sisa-sisa sakit hatimu untuk penyemangat mencapai kesuksesanmu. Gunakanlah sisa-sisa rasa mindermu untuk membangunkanmu di tengah malam, untuk berdoa, meminta kepada Tuhan agar dibaikan hidupmu, agar dilancarkan rizkimu, agar ditenangkan batimu. Kamu harus sukses, kamu harus berhasil. Bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah, tapi untuk membuktikan bahwa dirimu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sahabat, kamu harus bahagia. Karena kamu berhak bahagia. Karena kamu manusia yang bermartabat. Terima kasih telah menonton!